ini kita lagi turun dari bikin pendapatan eh kalau turun kalau kita main gunung itu kalau turun badannya condong ke belakang kita newas naik condong ke depan itu fungsinya untuk jaga juga seimbang nih naik gini ya jatuh kayak tadi kita ada di dapatan kali ini main-main bersama anak-anak saya juga kebetulan ketemu dengan Mas Agus FNT tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit tentang bagaimana bikin tautan biar lebih berkembang tidak hanya keindahan dan juga view di tempat ini yang pernah ditata tapi yang lebih utama adalah yang lebih utama adalah infrastruktur jalan tidak harus menjadi jalan yang bagus tidak harus di asfal tidak harus dicor tapi minimal eh dikepras dikepras harus dibikin rata karena tempat ini tanahnya berupa tanah pada sehingga amat sangat memungkinkan untuk dibikin rata dibikin keras tanpa harus keluar biaya banyak kecuali kecuali memerlukan tenaga untuk ngepras jalan-jalan tersebut di sini di Bukindawetan ini sebenarnya luar biasa sekali karena eh meskipun tidak terlalu tinggi ya bukit di sini tidak terlalu tinggi tapi nyaman untuk melihat matahari terbit sana viewnya yang sana ya untuk melihat matahari terbit nyaman pun juga untuk menikmati matahari matahari terbenam juga enak ada di sana kalau disini terhalang kayu tapi kalau dari bukit tiga warna tadi enak viewnya dapat kemudian untuk malam mingguan untuk malam purnama anak juga kayaknya jadi mungkin suatu saat kita perlu nyoba untuk datang kesini kita main-main kita menikmati malam atau barangkali sempat kita menikmati kuliner yang ada karena kemarin sempat juga di ekspos bahwa sini ada satu kuliner yang asik dawat ganyong jadi dawat yang cendolnya dibikin dari tepung atau sari umbi ganyong jadi katanya sih enaknya dapat karena memang legitnya legitnya padi ganyong itu beda dengan beras kalau cendol dari beras ya kayak yang kita rasakan itu tapi kalau cendol dari ganyong itu luar biasa enaknya karena disini dinamakan bukit dawatan konon karena dulu pernah menjadi produsen utama dari cendol untuk bahan dawat yang dari ganyong sehingga terkenalah menjadi dawatan baik sekali lagi Anda belum lengkap menjadi seorang penjelajah alam belum lengkap sebagai penikmat rekreasi alam penggila alam apabila Anda belum berkunjung ke daerah kabutan bukit dawatan atau bukit tapak acara kita lihat tulisan tapak baik salam wisata bersama saya Purbo Sosoko selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati